Beragam kabar dari panggung hiburan menjadi berita panas dan ramai dibicarakan banyak orang. Dari kisah Sule dan Natali yang mulai mengurus berkas pernikahan, kabar tata Janeta dan Broto Seno yang disebut-sebut telah menikah, hingga aksi Nia Ramadhani menasehati sang putri yang trending di sosial media, hadir dalam Insert Hot News berikut ini. Berbunga-bunga di usia tak lagi muda, kisah cinta Sule jadi magma pemberitaan beberapa waktu belakangan. Bersama Natali Holscher, Sule disebut mantap untuk naik pelaminan lagi, dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Keseriusan Sule menjadikan Natali sebagai istri terbukti lewat penelusuran tim Insert. Di desa Lambang Sari, Tambun, Bekasi, terkuak fakta bahwa Sule lewat asistennya telah mulai mengurus berkas-berkas pernikahan untuk kemudian didaftarkan ke KUA. Betul mbak, jadi tadi untuk asistennya Kang Sule sudah datang ke kantor desa dan menyerahkan berkas-berkas keperluan untuk ke KUA, itu sudah dilayani oleh pelayanan, dibuatkan NA dan berkas-berkas yang dibutuhkan, sekarang sudah dibawa ke kantor KUA oleh petugasnya. Oke, berarti sudah kembali diserahkan ke kantor KUA. Betul. Diam-diam mengurus berkas pernikahan, Sule telah mendapat restu keluarga, terutama anak-anaknya. Dalam program Santoy Trans TV, anak-anak Sule sudah mulai memanggil Natali dengan sebutan Bunda. Soalnya di Whatsapp juga katanya dari mulai sekarang kita panggil Bunda. Oke Bunda. Oh gitu, jadi baru hari ini panggil Bunda. Kita panggil Bunda. Oke, kalau gitu hari ini kita meresmikan anak-anak ke Kang Sule panggil Bunda sama Anda. Dan ini, dan satu lagi. Apa lagi? Tadi kan video call-nya nggak diangkat. Tiba-tiba ada yang voice note panjang. Kamu ngapain katanya? Bang angkat videoko, tapi katanya ada cowok di sana. Jadi, hari ini sekaligus ada di Trans TV, jadi Bunda Natali show, show, show. Biasa, 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 biasa. Coba ngapain Bunda. Terus menggoda, kisah percintaan para bintang selalu jadi pembicaraan banyak orang. Apalagi ketika untayan asmara yang dijalani berselimut teka-teki. Inilah barangkali yang membuat kabar kedekatan Tata Janeta dan Broto Seno mengulik rasa penasaran banyak orang. Dikabarkan menjalin asmara sejak beberapa waktu lalu, muncul kabar mengejutkan bahwa keduanya sudah meresmikan hubungan dalam ikatan suci pernikahan. Untuk menyebab tabir kabar ini, tim insert menggali lebih dalam lagi. Di kantor urusan agama setempat, tidak ditemukan catatan pendaftaran pernikahan atas nama Sinta Dewi, nama asli Tata Janeta. Tapi bukan berarti pernyataan ini menjawab segala teka-teki. Bisa saja Tata Janeta mendaftar di KUA lain atau justru belum tercatat secara negara. Mungkin di KUA yang lain mungkin pendaftarannya seperti itu. Jadi kalau pernikahan sirih itu, pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama dimanapun. Di balik kemudahan dan beragam fasilitas mewah yang ia dapatkan, Nia Ramadhani yang juga kerap jadi sorotan karena beragam aksi konyolnya menghadirkan sisi berbeda sebagai seorang ibu. Caranya menasehati sang putri Mikayla Zalindra mampu menggugah hati banyak orang, mengajarkan sang buah hati agar bercermin dari tindak tanduk terpuji sekelintir warganet yang tak jarang mengeluarkan kata-kata pedas. Aksi Mia ini bahkan bertengger di deretan trending sosial media. Ini makanya, makanya mamah nggak pernah mau kamu tuh punya Instagram. Karena orang-orang sangat komentar-komentarnya itu kalau kamu baca-bacain, kadang-kadang mereka juga nggak mikir salah-salah aja ngomong. Itu sama kejadiannya sama yang tadi. Pada saat kamu, before you talk, you have to think. If you don't have something nice to say, just be, no, nggak usah baca mereka semua. Nggak usah baca mereka semua. Ini pula yang kemudian membuat Nia belum mengizinkan Mikayla untuk berselancar di sosial media. Selain putrinya dirasa masih belum bisa memilih dan memilah norma, hal ini juga memberi kesadaran untuk sang putri. Bahwa meski mereka hidup dengan banyak kemudahan, tak semua pula bisa didapat dengan mudah. Membuka perjumpaan kita siang hari ini, itu dia 3 berita dalam 3 menit di Insert Hot News. Iya, dan memang peran orang tua untuk tumbuh kembangan anak ini sangat penting ya. Tidak hanya secara mental, tapi juga fisik. Karena apa? Kalau misalnya ketika anak mengalami luka mental seperti trauma gitu, dan tidak diobati, lama-lama bisa mengaruh fisik, jadi penyakit. Dan perlu diketahui juga kalau di sosial media, di Instagram, contohnya ada term and condition kalau anak yang bisa main sosial media itu bisa mencapai umur 13 tahun. Minimal umurnya 13 tahun, tapi pada kenyataannya memang kita juga jarang membaca terms and condition kalau bikin sosial media. Dan memang kalau kita lihat banyak juga yang umur di bawah 13 tahun, tapi mereka sudah punya sosial media. Tapi ini juga sempat viral, sosial media kemarin di Twitter mengenai seorang dia Ramadhani yang melarang anaknya untuk sementara ini melihat Instagram gitu ya. Dimana banyak juga pengguna sosial media yang setuju jika sosial media punya dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Cuma kalau aku secara pribadi ya, ini saran untuk netizen di luar sana. Ketika kita berkomentar menggunakan sosial media masing-masing, yang lebih bijak untuk mengomentari, termasuk juga jangan lupa ada undang-undang ITE di dalamnya. Ya tapi namanya juga netizen yang Budiman terbagi menjadi dua. Ya kan? Kalau komentar, komen yang penting atau yang penting komentar.